Intro Twitter Presiden Jokowi di blokir Ini hoax 15 Juli 2017 Twitter dihebohkan dengan bedendarnya seruan blokir akun Twitter Presiden Jokowi Oleh netizen Yang ternyata ini adalah hoax Mereka lakukan ini karena marah Atas gedidaktoran dan represifnya pemerintah Jokowi Yang dengan mengesahkan berlakunya perpu nomor 17 tahun 2017 Yaitu perpu yang mengatur tentang ormas Mana pemerintah dengan perpu itu Memiliki kewanangan penuh untuk membubarkan sebuah ormas Yang dibandangnya berbahaya tanpa melalui proses pengadilan Selain itu Represif pemerintah adalah ketika memblokir telegram Salah satu aplikasi yang banyak digunakan oleh netizen Atas tindakan represifnya pemerintah itu Maka netizen beramai-ramai Memviralkan tagar blokir Jokowi Pemberitaan tagar ini diremaikan oleh media tanpa alamat yang jelas Seperti portal biungan, opini bangsa.id, dan media lainnya yang tidak jelas siapa diperkendaksinya Apakah kemarahan-kemarahan netizen itu bernalasan? Mari kita lupa satu-satu Apa yang menyebabkan netizen kecewa berat kepada presiden Jokowi? Yang pertama adalah berlakunya perbu nomor 17 tentang ormas Kecewanya netizen dikarenakan Pemerintah dengan perbu itu memiliki kewanangan penuh Untuk membubarkan sebuah ormas yang benar-benar berbahaya Tanpa melalui proses pengadilan Apakah ini perlu ditakutkan? Gak perlu Untuk ormas yang tidak melakukan tindakan permusuhan terhadap suku Agama, ras, atau golongan Serta melakukan penyalahgunaan Penistaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia Atau Menganut, mengembangkan, serta menyajarkan air Serta menyebarkan ajaran atau paham yang berdekanan dengan Pancasila Perluik perbu ini berlaku khusus Bagi yang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku Agama, ras, atau golongan Melakukan penyalahgunaan Menistaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia Atau Menganut, mengembangkan, serta menyembarkan atau paham yang bertendangan dengan Pancasila Tentu akan segera dibekukan pemerintah tanpa melalui pengadilan Tapi Untuk menjatuhkan sanksi pidana Tetap harus melalui pengadilan Jadi, Ormas yang dibekukan punya kesempatan untuk membela diri di pengadilan Namun, jangan salah Sanksi yang dijatuhkan bila terbukti bersalah tidak main-main Minimal 5 tahun Dan maksimal mencapai 20 tahun Jadi, bila Ormas tidak melakukan pelangkaran seperti yang disebutkan Perpuk Ormas No. 2 tahun 2017 Kenapa musti takut? Kenapa merasa hak berorganisasinya terancam? Kenapa merasa demokrasinya dibungkam? Tentunya, kebebasan demokrasi ada batasnya kan? Kemarahan yang kedua alasannya adalah karena diblokirnya telegram Mereka menilai pemerintah sangat represif ketika memblokir telegram Salah satu aplikasi yang banyak digunakan oleh netizen Begini, saudara Selain Indonesia yang telah memblokir telegram Negara lain pun ternyata banyak yang mengambil tidak akan serupa Alasannya pun mirip Karena pemerintah menganggap telegram menjadi alat penyebaran propaganda Yang berpotensi mengganggu keamanan negara Negara-negara yang telah memblokir telegram antara lain Rusia, Iran, Arab Saudi, dan Tiongkok Di Rusia, negara asal telegram ini Lembaga regulator media dan pengawasan telekomunikasi menyatakan bahwa Telegram telah melanggar aturan Pemblokiran dilakukan jika tidak menyertakan informasi perusahaan yang mengoperasikan telegram Di Indonesia, pemerintah Indonesia memblokir telegram dengan alasan Karena banyak sekali kanal yang ada di kalayangan tersebut Bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit kom Cara melakukan penyerangan, disturbing image, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia Bila pemerintah proaktif menjaga timbulnya terorisme Kenapa tidak mendapat apresiasi dari netizen? Kenapa malah mereka mencibir? Jadi apa pantas kita memblokir akun Twitter Presiden Jokowi Dodo? Sepertinya tidak pantas Karena apa yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi sudah sangat beralasan Tidak asal memutuskan kebijakan dengan asal-asalan Terima kasih sudah melihat video di Youtube channel saya ini Channel Youtube ini hanyalah sekedar kumpulan berita dan opini yang ada di internet Skrip bisa dibaca ulang di kolom deskripsi Terima kasih Yang berkumpul pada hari ini saat ini adalah 14 ormas Islam Yang akan menyatakan sikap untuk kita bersatu Mendukung pemerintah mengeluarkan perpu ormas Yang melarang organisasi radikal menantang Pancasila